Intro Oke, selamat datang kembali teman-teman di Totolog God Indonesia Kita sudah membuat game kita, sudah bisa pindah level, sudah bisa punya game over, sudah dapat score juga Yang kurang cuma tinggal bagaimana caranya kita bisa meng-export game kita ini supaya bisa dimainkan, supaya bisa dijual gitu ya Memang masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan, yang bisa kita perbaiki dari game kita Tapi untuk saat ini mari kita coba dulu meng-export game kita, khususnya yang paling mudah dulu kita akan eksportnya ke web Di dalam kode ini teman-teman kita bisa meng-export game kita ini ke berbagai platform platform Kalau kita ke project, lalu ke export disini, dan kita bisa pilih disini, cat disini, ini kita bisa export ke berbagai platform Yaitu Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows desktop, ini yang bisa kita lakukan langsung gitu ya Yang paling mudah disini untuk kita tunjukkan adalah web Jadi kita akan coba web dulu, sekaligus nanti ketika kita sudah coba web, kita akan coba juga untuk meng-host game kita ini ke its.io Jadi teman-teman juga begitu sudah, jadi gamenya bisa langsung dijual lewat website ini Jadi website its.io ini adalah website untuk game-game indie biasanya, jadi teman-teman bisa lihat Kita bisa bikin game, lalu jual game ini lewat si its.io ini Jadi its.io ini menyediakan tempat buat kita bisa upload game, dan teman-teman bisa main gamenya disini, sekaligus bayar juga disini Teman-teman juga yang bisa bikin gambar, bisa bikin aset, juga bisa taruh asetnya di its.io, jadi bukan cuma buat ngambil aset, tapi juga bisa jual Bisa jual gamenya, bisa jual asetnya, ini sangat berguna buat kita indie developer Yuk kembali lagi aja, jadi untuk meng-export si game godot kita ini, kita pilih tadi project, lalu ke export Kita akan pilih add, disini kata kita pengen ke web, kita akan pilih web Nah disini ketika kita pilih web, disini teman-teman kita akan punya pilihan-pilihan yang banyak ini, yang akan jelaskan beberapa Karena semua kita perlukan langsung saat ini, disini ada export part, kita akan, paling penting ini export part dulu ya teman-teman Kita akan pilih export part, lalu kita pilih ini, kita tambahkan satu folder di dalam folder game kita, yaitu kita akan pasang misalkan Saya namain HTML build-nya, teman-teman boleh namain beda-beda kalau saya bikin folder-nya namanya HTML Oke kita akan save, disini kita akan bilang aja build atau index, teman-teman Disini teman-teman juga ada pilihan untuk runnable checklist, jadi kalau di cek presenting-nya ini, default ini one click to deploy, ya runnable, biarin dulu aja, karena kita nggak punya banyak project, nggak punya banyak preset, satu aja Kita punya custom template, ini custom template ini nggak perlu dulu saat ini teman-teman, karena custom template ini Jadi, kalau kita pengen ngubah-ngubah HTML-nya, kalau kita pengen ngubah template-nya, kita lewat sini Tapi kalau kita nggak pengen ngubah apapun, untuk saat ini masih biasa dulu aja, kita antepin dulu aja Ada extension support, jadi kita skip Untuk VRAM texture compression, untuk desktop atau mobile, apakah perlu ada texture compression, jadi kalau teksturnya mau diperkesil atau nggak Untuk ada kompresi daripada tekstur untuk desktop atau mobile, kalau teman-teman pengen tinggal di cek das aja Di saat ini kita nggak pakai dulu, kita pakai HTML, ada export icon, ada custom HTML shell, kalau teman-teman pengen menambahkan perintah HTML khusus, bisa disini Ada head include, kalau teman-teman pengen nambahin script-script di head, juga bisa pakai disini Ada canvas resize policy, jadi apakah dia pengen bisa diperkecil atau diperbesar canvas-nya, itu bisa kita pilih awal disini Kita pilih adaptive dulu aja Dan ada progressive webcam, kalau kita pengen supaya web kita ini jadi progressive webcam, kita bisa pakai ini Ada icon juga, kalau teman-teman pengen pasang icon, disini ada tipe icon-nya 144 x 144, 180 x 180, 512 x 512, dan seterusnya Nah ini kita langsung aja coba, kita langsung export aja, klik disini Di index.tml, disini teman-teman bisa pilih mau export with debug atau export without debug Kalau teman-teman pengen export with debug, semua pilihan tentang debug itu akan keluar Contohnya, misalkan teman-teman biasa nge-checklist collision-nya kelihatan atau nggak Nah kalau pengen export with debug, collision-nya kelihatan Jadi kalau teman-teman pengen rilis, teman-teman langsung aja export with debugnya di unchecklist Kalau teman-teman pengen nge-check dulu, kita akan check list export with debug Saya bikin dulu yang ini aja ya Save Ini langsung di packing Dan langsung jadi Nah kalau teman-teman nggak langsung jadi disini, kalau teman-teman pilih web Disini kemudian ada pilihan untuk nge-download, itu nge-download template teman-teman Dan nge-download template itu di packingnya sama sekali aja Tinggal teman-teman tinggal klik aja untuk nge-download template untuk webnya Kalau teman-teman belum pernah nge-export ke web, dia akan tambahin itu dulu Dan tinggal download aja, kalau udah download, prosesnya sama Oke kalau udah jadi, teman-teman bisa kita lihat aja disini Saya akan buka aja si folder-nya di file manager Kita akan punya nanti sebuah folder namanya HTML build Yang di dalam dia akan punya folder-folder ini Ada index.png, index.js, index.icon.png, index.html, dan lain-lain Ini adalah file-file hasil export dari Godot Yang sebenarnya bisa kita buka Contohnya disini saya akan buka aja dalam terselesaian jokot Kalau teman-teman yang belum pernah modding web sebelumnya Ya terima dulu aja ya, nanti kita jelasin File web itu isinya itu adalah HTML Seperti ini, dan juga nanti ada .js, dan juga ini file javascript ya Yang terakhir disini, dan juga nanti ada icon, ada .png, ada .png yang wasm, dan lain-lain Ini semua adalah file-file yang dihasilkan oleh Godot Untuk menampilkan game kita Nah kalau dijadi seperti ini, kita bisa cek sebenarnya teman-teman Kita jalanin, kalau disini saya akan jalankan pakai LATS server aja Ini teman-teman sebenarnya nggak perlu dilakukan, ini cuma saya tunjukin doang Untuk jalan di lokal ya, di dalam komputer kita masing-masing Nah disini kalian bilang, disini error Karena dia butuh cross-origin isolation dan shared array buffer Nah ini ada tambahan teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah pernah nge-export di Godot 3 Itu nggak perlu tambahan opsi-opsi kayak begini Tapi kalau teman-teman di Godot 4, bisa ngedokumentasi teman-teman Godot 4 ini menambahkan atau memerlukan header ini Jadi ada 2 header, cross-origin open-up policy dan cross-origin embedded policy Untuk dipasang di web server kita Kalau nggak punya web servernya, atau kita tidak mengendalikan web servernya Kita bisa pakai si Koi Service Worker ini Jadi kalau kita pengen supaya kita ngecek si game kita ini secara lokal Tengah HTML Kita perlu tambahin si Koi Service Worker ini Kalau kita klik teman-teman, nanti keluarnya itu adalah kita page kayak begini Nah kita page seperti ini Ini tinggal kita lihat cara pakenya di sini Ada cara pakenya di bawah sini Ada download Koi Service Worker, taruh pilihan dan tambahkan di sini Simpelnya seperti ini Saya langsung tunjukin aja ya teman-teman Jadi di sini kita punya Koi Service Worker.cs Nah Koi Service Worker.cs ini Tinggal kita download teman-teman, si file ini Nah file ini Koi Service Worker.cs ini kita download Dan caranya kita tinggal download di sini Klik download raw file Nah kita nanti dapat Koi Service Worker.cs Si file ini bisa kita copy Kedalam folder HTML kita kita copy di sini Dipasang di sini Koi Service Worker Sedaretan dengan indeks HTML ya teman-teman punya Di dalam si folder HTML build saya ini Saya copy di sini Sama aja ya Saya copy di sini Lalu saya edit Indeks HTML nya Nah buat teman-teman yang belum ngerti HTML Kita tinggal ke HTML aja Di sini cari aja teman-teman Bentuk seperti ini Nah buat di canvas ini Sebelum body kita punya head Nah di atas head ini ada space kosong nih Nah kita taruh aja coding yang ada di dalam si kitab tadi Yaitu yang ini Kita copy Kita pasang di sini Nah kalau kita udah pasang Si scriptnya ke dalam HTML kita di sini Ya ini ya di sebelum head Kita pasang di sini Kita tinggal buka lagi indeks HTML nya Maka sekarang gen saya ini akan jalan Loading dulu ya Nah dia akan jalan sama seperti ketika kita Kita jalanin dia di dalam godot kita Nah itu caranya kita untuk ngexport si game kita ke dalam HTML Lalu bagaimana caranya kita bisa ngexport game kita ini ke dalam it.io Nah ini it's tutorial ini teman-teman Teman-teman silahkan register sendiri aja Register ini gak susah kok Kayak yang nge-register Instagram Untuk nge-register Facebook Gampang banget Kalau login juga teman-teman sebenarnya bisa login Menggunakan GitHub Jadi kalau teman-teman yang udah biasa coding Pasti sudah punya account GitHub Kalau belum punya Belum biasa coding Belum punya account GitHub Saya menyarankan teman-teman bisa bikin GitHub Supaya bisa gampang Untuk kerjasama dengan teman-teman yang lainnya Nah masalah penggunaan GitHub nanti dengan godot Integrasi nya itu akan saya jelaskan di video-video selanjutnya Kita akan login dulu aja di sini Saya akan login pakai GitHub saya Nah ini kebetulan GitHub nya saya Saya baru bikin 3 game aja di account yang ini Dan menunjukkan yang kemarin-kemarin Ini yang baru 3 Ini yang waktu saya bikin workshop Ini kelas game yang saya ajar saat ini Kita akan bikin sebuah project baru Create project baru Kalau teman-teman belum Pernah bikin game sebelum ya Tadi nanti Di sini itu kosong Gak ada apa-apa gitu ya Kalau udah pernah bikin game Di sini akan ada game kalian di sini Ada summary nya Pernah dilihat berapa kali Pernah di download berapa kali Kebetulan saya masih belum laku gitu ya Nah kita bisa create new project di sini Create new project di sini adalah Game kita yang baru Judulnya apa Misalkan Judulnya YouTube Game Tutorial Kita punya upload cover image Ini adalah gambar yang nanti mau tunjukin Sebenarnya saya mau bikin gambar aja Nah di sini saya akan pakai gambar si bola MC aja Begini Kita akan kasih Ini project URL nya Kalau pengen diganti juga bisa teman-teman Tapi di sini saya biarin dulu aja Jadi kalau nanti teman-teman pengen nge-share game nya Bisa pakai URL ini Jadi kalau teman-teman pengen mempromosikan game Yang sudah dipasang di each.io Pengen di copy paste gitu kan bisa juga Teman-teman bisa bikin Lalu tinggal dipasang di grup Discord Di grup komunitas juga boleh Supaya teman-teman bisa lihat Teman-teman bisa main dan dapat feedback Mungkin juga dapat ada orang-orang yang mau beli Atau kasih donasi Jadi kita bisa kasih tagline Deskripsi Misalnya begitu Kita bisa bilang klasifikasinya apa yang kita buat Kita ada game, game asset, game mode, physical game, album soundtrack Jadi ada beberapa tipe project yang bisa kita buat Tapi di sini karena kita bikin game Kita biarin aja di game Dan di sini kita bisa bikin mau kind of project yang bisa di-download Atau bisa dimainin Jadi kita punya HTML yang langsung bisa dimainin Karena kita punya HTML Kita export ke HTML Maka kita pilih HTML di sini Jadi teman-teman bisa lihat kita bisa support untuk Flash Untuk Java Upload dan juga Unity 3D Kalau misalnya Unity pengen dia pasang di sini pun bisa Tapi untuk Godot kita bikin HTML Jadi kita klik di sini Statusnya apa? Statusnya bisa release Bisa in development Bisa on hold Ya kalau lagi pause gitu ya Bisa cancel Bisa prototype Ini tipe-tipnya Kita bikin in development aja karena masih bisa berubah Nah ini pricing teman-teman Jadi kalau teman-teman pengen supaya yang mainnya bisa bayar Ini 0 atau donate Jadi bisa nggak bayar, bisa donasi Atau kalau teman-teman pengen supaya diberbayar Tinggal klik aja pay Tinggal bilang minimum price-nya berapa Atau no payment sama sekali nggak usah bayar Saya pilih 0 atau donate aja jadi teman-teman bisa donate ke saya Oke Nah kita lihat di sini ada upload Nah untuk upload ini Teman-teman pastikan Ada file yang namanya index.html Jadi tadi kita udah bikin Ketika kita export tadi Kebetulan saya kasih namanya index.html Nah ini bukan kebetulan teman-teman Karena saya udah tujuannya seperti itu Tujuannya adalah saya bikin index.html Supaya Natun bisa langsung dibaca di sini Nah kalau sudah jadi seperti ini teman-teman Nah uploadnya ini cuma satu Jadi kita harus bikin zip dulu Sekarang saya akan copy semua Kemudian saya klik kanan Dan saya bikin dia zip Nah ini jangan rar ya tapi zip Nah ini bisa saya upload Saya bisa pilih dari Tadi repo ya Ke 4 repo Lalu ke youtube Dari html build Lalu kita pilih si html build saya Uploading Uploading Executable Success ya Dan bisa kita Pilih Mau dia embedded Atau dia mau klik to launch in full screen Jadi saya akan bikin misalkan Embed dulu ya Ukurannya segini misalkan Ini bisa kita tambahkan juga teman-teman Kalau kita pengen ukurannya berubah Coba bisa Terserah teman-teman Pegainya kalau misalnya ukurannya Pas gitu ya Silahkan Kalau misalnya pengen lebih besar pun boleh Ada beberapa pilihan yang ada di sini Mobile friendly k Automatically start atau enggak Atau full screen button ada atau enggak Enable scroll bar atau enggak Dan shared array buffer support Nah teman-teman tadi kan kita menggunakan Si koi service worker Buat jalanin file kita di lokal Nah kalau di dalam si each.io Supaya game guru kita jalan Kita cek list shared array buffer seperti ini Oke Ini deskripsi gamenya Deskripsi gamenya Kita bisa pasang Di deskripsi Oke kita punya genre dari gamenya Apakah dia action, adventure, card game Fighting dan lain-lain Kita akan pasang ini platformer aja Formatis gamenya Kita bikin dia action aja Action aja Tag Misalnya kita kasih single player Misalnya kita kasih 2D Misalnya kita kasih top down Nah ini Tekstek supaya teman-teman gampang nyari gamenya Atau gampang dicari oleh orang gamenya seperti apa Kalau teman-teman punya tab store link Bisa pasang storenya disini Kalau gak ada juga biarin aja Ada custom node Gak perlu diisi Ada download dan install instruction Jadi kalau teman-teman pengen Si gamenya bisa di-download Nah cara nginstallnya bisa pasang disini Kalau gak ada biarin aja Kita juga bisa biarkan komunitas itu Pengen bisa posting atau enggak Kalau teman-teman Pengen supaya gamenya bisa dapat feedback Dari orang lain Kita bisa pasang Komunitas Disabled atau comment Atau discussion board Pengen ada komentar Gak pengen ada komentar Atau pengen ada discussion board Juga bisa dilihat Visibility accessnya Bisa draft Restricted atau public Kalau draft Artinya cuma bisa di-edit dulu Gak bisa dilihat Oleh public ya Kalau para restricted Berarti hanya owner Dan orang-orang tertentu yang bisa lihat Kalau public Berarti semua orang bisa lihat Kita public-in dulu aja langsung ya Ini gak usah ada Kita save And view page Nah ini langsung teman-teman Game kita ini udah ada di Kids.io Dan kalau kita run gamenya Kita akan punya game yang sudah jalan Nah Disini ada sedikit masalah teman-teman Yaitu adalah tampilannya Berubah Karena ukuran layarnya tidak full Jadi ukuran layar yang saya punya di web ini Dengan ukuran layar yang ada di godot Itu kan beda ya Sehingga terjadi perubahan Dan akhirnya game kita ini Jalannya gak sesuai dengan yang kita mau Nah untuk mengatasi hal ini teman-teman Kita akan lanjutkan di video berikutnya Jadi saya rasa cukup dulu sampai sini Saya mengharapkan teman-teman Boleh mencoba Untuk upload game yang kalian sudah buat Sampai saat ini ke kids.io Untuk bisa mencoba Oh ini tuh rasanya untuk Publish game saya sendiri gitu ya Nah kalau teman-teman mengalami kesulitan Silahkan kabar aja di kolom komentar Kalau misalkan teman-teman pengen nanya juga silahkan Kita akan bertemu di video-video yang mendatang Terima kasih banyak Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan